Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. PT KAI angkat suara terkait oknum karyawan yang ditangkap karena terduga teroris oleh tim Densus 88. KAI menyatakan menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung berbagai upaya kepolisian dalam memberantas terorisme. Vice President Public Relations PT KAI, Joni Martinus, menyatakan PT KAI tidak mentoleransi tindakan karyawan PT KAI yang melanggar hukum terlebih terlibat terorisme. Menurut Joni, perusahaan telah bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT sejak 2021 lalu tentang sinergitas dan pencegahan paham radikal terorisme. Kerjasama ini direalisasikan dalam kegiatan dialog wawasan kebangsaan dan anti-radikalisme di berbagai kota. Sebelumnya Densus 88 menangkap pegawai BUMN berinisial DE di harapan Jaya Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Senin Siang. DE merupakan salah satu pendukung ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial. DE juga aktif memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. DE juga memiliki senjata rakitan dan terlibat dalam penggalangan dana. Kereta AP Indonesia menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung berbagai upaya dalam memberantas praktik terorisme tersebut. Kami siap bekerjasama dengan pihak berwenang terkait dengan masalah tersebut. Dan kereta AP Indonesia tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan hukum terlebih pada kasus terorisme. Manajemen kereta AP Indonesia akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Terima kasih.